Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini disini kita akan coba bahas aplikasi plugin layanan sistem terbaru ya Dan disini saya akan coba update nih untuk di Poco X3 Pro saya Karena dia masih menggunakan plugin layanan sistem versi defaultnya, versi bawaannya Video saya sebelumnya kita sudah coba tes nih review aplikasi security versi 6.3.0 Itu di Poco X3 Pro, itu versi stabil dan sudah basah Indonesia Cuman sayangnya versi tersebut di bagian UI bila sisi game turbo nya, fiturnya tidak lengkap Salah satu contoh fitur pengubah warna ya, fitur warnanya tidak ada teman-teman Aduh sayang sekali disini Oke bagi yang penasaran bisa simak saja video saya sebelumnya Dan disini langsung aja kita masuk yuk ke dalam pembahasannya Oke langsung aja disini kita coba lihat dulu teman-teman ya Versi yang ada di Poco X3 Pro ini untuk plugin layanan sistemnya versi berapa Langsung aja kita masuk ke dalam setting Nah kemudian ke dalam aplikasi, kelola aplikasi Dan disini kita cari plugin layanan sistem Nah plugin layanan sistem yang saat ini saya pakai versi 9.11.03 teman-teman ya Nah ini nih, ini versi defaultnya Kita akan coba update ke versi terbaru Versi 9.11.13 teman-teman Wow mantap ya Nah kita akan coba update disini Dan kalau misalkan teman-teman lihat disini untuk di Poco F3 saya Untuk plugin layanan sistemnya itu dia menggunakan versi berapa nih Kita coba ya Karena dia sudah ada perubahan di bagian game turbo nya ya UI game turbo nya dia berubah Langsung aja kita cari disini Plugin layanan sistem Plugin Nah ya Oke dia masih menggunakan versi default juga 9.11.06 ya Nanti kita juga akan update nih Untuk versi ini ya Versi pluginnya di Poco F3 Kita coba dulu di Poco X3 Pro teman-teman ya Oke Nah ini kurangnya lah Bentar Nah seperti ini Biar kelihatan ya Oke langsung aja disini kita install aplikasinya ya Oke Tapi sebelumnya disini Saya coba perlihatin dulu Pada buat teman-teman ya Karena kalau misalkan kita belum update Untuk plugin layanan sistemnya Untuk game turbo nya itu Akan seperti ini tampilannya Belum berubah menjadi game space Seperti itu teman-teman ya Nah ini masih versi jadul ya Oke Langsung aja disini kita update aja Aplikasi plugin layanan sistemnya Langsung aja ke files Kemudian ke download Nah disini ada plugin layanan sistem teman-teman Ini dia ya plugin layanan sistem Langsung aja disini kita update ya Langsung aja kita coba Tunggu disini prosesnya Nah dia langsung mendeteksi seperti ini Ya Oke memindai Nah langsung aja kita coba lihat dulu Rinciannya Dan disini sudah di versi 9.11.13.2207.13 Ini sudah versi terbaru Untuk plugin layanan sistemnya teman-teman Oke Langsung aja disini kita coba lihat Di bagian game turbo ya Langsung ke game turbo aja lah Langsung kita coba cek Nah sekarang tampilannya Sudah mantap teman-teman ya Nah cuman disini kita coba lihat dulu Oke Game nya langsung otomatis ke detect ya Dan juga untuk kontrol Bila sisinya Nanti kita coba lihat Ini masih versi sebelumnya Versi 6.3.0 Itu masih sama aja sih sebetulnya Cuman disini untuk plugin layanan sistem ini Ini untuk merubah tampilan ininya nih Tadi kan jadul Nah sekarang disini Sudah mantap nih tuh Saya pakai gyroscope juga Dia gerak-gerak teman-teman Mantap ini ya Nah kita coba lihat disini Untuk di bagian customnya Biasanya ada perubahan sih Nah disini untuk laju bingkanya Dia sudah maksimal di 120 fps Dulu juga pas pertama kali Saya coba update aplikasi plugin layanan sistem ini Dia masih di 60 Tetapi setelah kita coba update Dia bisa menjadi 120 fps Ternyata itu pengaruh dari plugin layanan sistem Teman-teman ya Oke ini mantep banget Nah selanjutnya kita coba lihat di bagian sini Ke bagian setelan tambahan Dia disini masih sama aja Nggak ada perubahan yang signifikan Masih sama seperti versi sebelumnya Piswa yang ditingkatkan juga disini Masih ada teman-teman Seperti ini ya Nah ada 3 fitur disini Piswa yang ditingkatkan Kemudian area tahan sentuhan Dan juga ada kontrol sentuhan Seperti itu ya Ini untuk di bagian setelan tambahannya Seperti itu aja sih teman-teman ya Nah kalau misalkan kita coba lihat di Poco F3 Kita coba lihat disini masuk ke dalam game turbo Dia sebetulnya sudah berubah ke versi terbaru ya Karena pas pertama kali ada perubahan di bagian UI ini Itu di versi 9.11.06 Nah defaultnya si Poco F3 ini Seperti itu teman-teman ya Yaudah udah mulai berubah Seperti ini Apakah nanti ketika kita coba update ke versi 9.11.13 Apakah akan sama aja Atau tidak gitu kan Nah disini saya penasaran teman-teman Kemudian kita coba lihat di bagian setelan bawaan Nah ya ke bagian sini Ini juga ada nih settingannya sama Seperti ini Kemudian setelan tambahan Nah disini memang menariknya Di Poco F3 itu ada mode Pro Nah saya kira pas kita coba update ke versi terbaru Untuk plugin layanan sistem Ini akan muncul juga ya mode Pro seperti ini Tapi ternyata tidak teman-teman Karena fitur mode Pro seperti ini Atau setelan tambahan seperti ini Ini tergantung dari hardware di dalam smartphone nya Jadi ya tetap aja Nggak bisa Kalau misalnya kita coba update plugin layanan sistem Seperti itu ya Nah ini ya Kontrol sentuhan Area tahan sentuhan Dan juga ada visual yang ditingkatkan Mirip lah seperti di Poco X3 Pro Cuman bedanya tadi di bagian sininya aja Seperti itu teman-teman ya Oke disini langsung aja kita coba update ya teman-teman Untuk di Poco F3 bagaimana nanti Kalau misalkan setelah kita update Apakah ada perubahan atau sama saja Oke langsung aja disini Kita coba install Untuk aplikasi plugin layanan sistem terbaru Di Poco F3 saya ini teman-teman ya Oke langsung aja disini Masuk ke files Kemudian ke download Oke nah ini dia sudah ada ya Plugin layanan sistem PRC 13 ya Langsung aja kita install disini Update aja Kita tunggu prosesnya sampai selesai disini Biasanya nanti langsung otomatis Scanning ya disini Oke kita coba tunggu Wah lama teman-teman Lama ini Menyesal aplikasinya Dia gak jalan-jalan disini Oke Nah ini kenapa Oke gak tau juga teman-teman Nah Ternyata dia berhasil terinstall ya Kita coba lihat disini Di rinciannya 9, 11, 13 Untuk di Poco F3 Sip Mantap nih Langsung aja disini Kita coba masuk ke dalam game turbo nya Kita klik Sama teman-teman Tampilannya sama Kita coba lihat di bagian setting Seperti ini Sama ya Performa juga Kita coba lihat Nah ini nih Performa optimization ya Avoid overheating and hardware related issue ya Jadi untuk Apa nih Overhead lah Berhubungan dengan panas gitu kan Oke Sama aja disini Cuma dia berubah menjadi bahasa Inggris disini teman-teman Nah ini ya Jadi bahasa Inggris disini Atau sebelumnya bahasa Inggris ya Saya lupa teman-teman Seperti itu Ya Nah jadi Gak ada perubahan yang Signifikan sih disini Cuma mungkin performa Ataupun Apa itu ya Ditingkatkan disini Biasanya kalau ada versi terbaru itu Pasti kan Pasti jauh lebih baik Dibanding versi sebelumnya Harusnya seperti itu Gitu kan Nah mungkin disini juga Seperti itu Nanti kita langsung Coba aja deh Rasain ketika kita bermain game Ataupun dengan Yang lainnya Performanya tuh Pasti kerasa disitu ya Oke Itu aja mungkin teman-teman Ya disini Nah ini mode pro ya Sama aja tuh Gak ada perubahan Disini ya Oke Itu aja mungkin teman-teman ya Disini pembahasan terkait Aplikasi plug-in Layanan sistem terbaru Nih Saya coba tes di Poco X3 Pro Dan juga di Poco X3 Sorry Di Poco F3 Maksudnya Oke Seperti itu aja teman-teman ya Di video kali ini Mungkin nanti Kalau misalkan ada beberapa Yang baru Ataupun hal yang menarik Di plug-in layanan sistem Terbaru ini Nanti saya akan Informasikan teman-teman Oke Itu aja Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sip Uh Mantap